Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel serbamat oke teman-teman di video kali ini saya ada Samsung Galaxy Tab A6 ya yang disini kondisinya to screen error ya teman-teman Oke saya coba nyalakan terlebih dahulu disini saya sudah siapkan untuk to screen pengganti ya jadi disini untuk Samsung Tab 6 masih bisa untuk di repair to screen-nya ya teman-teman yakni to screen-nya macet Oke tidak bisa keluar dari mode anak ini oke langsung saja ya saya bongkar ini kondisinya LCD masih orinya ya teman-teman ini masih baru pernah dibongkar ini saya lepas dulu untuk mesinnya ini ini untuk fleksibel ke home button ya teman-teman Oke saya kasih cari cairan thinner untuk melunakan lemnya lanjut cari celah menggunakan Mika bekas temperate glass ya teman-teman Oke ya ini untuk video pelepasan LCD dari framenya saya percepat saja ya teman-teman karena lumayan memakan waktu oke oke ya sudah ada celah ini saya congkel sedikit demi sedikit menggunakan Mika bekas temperate glass dan plat tipis di sini ya pembuka LCD tapi untuk kalau menggunakan plat itu enggak berani dalam-dalam ya tipis-tipis saja kalau menggunakan plat takutnya kena fleksibel nanti sopek ya menyedihkan Oke ini sudah ada celah sedikit demi sedikit ya guys hati-hati hai 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 saya nyalakan lagi nih Alhamdulillah ini masih nyala normal sedikit lagi nih masih ada yang nempel gas hati-hati ya Alhamdulillah sudah terlepas dari frame ya tapi ini untuk fleksibel homebuttonnya sobek gas atau Oke nanti coba saya jumper saja ya Oke lanjut untuk proses repair to screen-nya ya ini sebenarnya bagusnya ini repair glass saja ya tapi ini untuk to screen-nya error dan glassnya masih bagus dan Alhamdulillah ini masih ada untuk fleksibel to screen-nya jadi bisa untuk di repair to screen-nya saja Oke lanjut untuk proses pemisahan gelas dan LCD-nya ya karena ini untuk to screen bawaannya menempel atau satu set dengan LCD-nya Oke lanjut pemisahan LCD dengan gelasnya ya akhirnya ini untuk separator TBK berfungsi juga ya untuk repair tablet maklum nih di pedesaan jadi masih jarang ya Kalaupun ada yang tanya-tanya pasti masih galau dengan harga repair reparasinya ya ya biasanya itu jadi belum siap ya mending LCD-nya mati sekalian ya biar mantep Hai gantinya satu set Oke ini proses pemisahan atau pembelahan LCD dengan gelasnya ya saya setting panasnya 90 derajat ya guys Oke ini untuk vakumnya mantep banget ini nempel ya Alhamdulillah disini sudah terbelah atau setelah gelasnya sudah terpisah ya saya coba tes dulu ini saya coba cek Bismillahirrahmanirrahim semoga proses pembelahannya lancar ya ya Alhamdulillah LCD masih nyala dengan terangnya Oke lanjut proses pembersihan pembersihan sisa lem yang ada di permukaan LCD Hai ya 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 lanjut untuk pembersihan sisa lemnya ini ini untuk touchscreen penggantinya ya guys seperti ini ya saya coba tes dulu untuk touchscreen penggantinya ya 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 ini untuk touchscreen penggantinya sudah terpasang lem ocah lembarannya ya teman-teman jadi tinggal tempel oke sudah mulai nyala ini saya coba tes dulu untuk touchscreen penggantinya ya 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 bisa jalan ya guys tuh ya ya perjalan dengan lancar ya 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 lanjut untuk proses pembersihannya pembersihannya pembersihan sisa lem yang ada di permukaan LCD ya ini saya setting dulu ini untuk karpetnya ini biar konektor fleksibelnya tidak ganjel ya bisa nggak oke ya oke lanjut pembersihan permukaan LCD nya ya sebelum pemasangan touchscreen pengganti oke bersihkan semaksimal mungkin ya guys lanjut pasang untuk touchscreen penggantinya seperti ini tempel di bagian tengahnya saja oke ini fleksibelnya saya angkat saja ya ya takutnya ganjel nanti pecah malah repot lagi ya pusing oke proses vakum laminasi ya teman-teman atau masuk di proses pengepresan ya ini muat 7 inch untuk mesin laminasinya masih lebar banget ya masih luas banget kayaknya 10 inch masuk ini PL 1208 12 inch mungkin maksimalnya ya oke sudah proses pengpresan lanjut proses bubble remover oke ini untuk hasil bubble 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 removernya ya teman-teman ya alhamdulillah mulus guys ya ini saya cek untuk sentuhnya juga mantap jiwa lancar ya oke oke alhamdulillah ya ini untuk fleksibel home button-nya sudah saya jamper ya guys alhamdulillah berfungsi dengan normal lanjut untuk pasang LCD ke frame-nya cuma ini ini sayangnya untuk LCD ke frame-nya jadi kurang presisi ya teman-teman agak ngangkat di bagian atasnya karena untuk touchscreen-nya lumayan tebal jadi sebenarnya ini kan bagusnya repair glass ya tapi karena ini touchscreen-nya yang error jadi ditimpa touchscreen plus glass-nya jadi agak tebal jadi pemasangan ke frame-nya kurang presisi ya teman-teman di bagian atas agak ngangkat sedikit tapi masuk ya yang penting HP berfungsi dengan normal kembali dan LCD tetap menggunakan original bawaannya ya ini pemasangannya lumayan was-was ya karena agak ngangkat di bagian atasnya semoga awet lah oke dan kalau harus mengganti LCD satu set itu harganya lumayan ya guys untuk yang KW saja kisaran 400 ribuan plus pasang mungkin 550 atau 600 ribuan ya ini Alhamdulillah bisa untuk di repair touchscreen-nya saja jadi untuk jadi bisa untuk meringankan biaya dan HP bisa berfungsi dengan lancar kembali ya Alhamdulillah di sini sudah terpasang untuk LCD-nya ya guys ya dan touchscreen atau home button-nya pun ini berfungsi dengan normal ya home button back dan recent-nya berfungsi dengan normal Alhamdulillah lanjut pemasangan untuk backdoor-nya ini hati-hati karena untuk backdoor-nya lumayan seret ya jangan terlalu keras menekan bagian tengahnya nanti retak repot lagi bongkar lagi guys oke pemasangan backdoor-nya tekan sampingnya jangan bagian tengahnya takutnya touchscreen retak ya Alhamdulillah ya guys untuk proses repair touchscreen pada Samsung tab A6 berjalan dengan lancar dan Alhamdulillah ya touchscreen normal kembali terima kasih yang sudah menonton video saya semoga bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih